Pemirsa mewabahnya demam berdarah Dengu di Kabupaten Sumedang membuat dinas kesehatan melalui Puskesmas Sumedang Selatan, maksud kami melakukan fogging di wilayah endemik DPD. Dan hal tersebut dilakukan untuk memberantas sarang nyamuk penyebab DPD. Tiga petugas dengan peralatan lengkap menyisir rumah warga untuk melakukan pengasapan. Tak hanya di dalam rumah, pengasapan juga dilakukan di pekarangan rumah, saluran air juga kandang milik warga. Kepala Puskesmas Kecamatan Sumedang Selatan Siti Harmillah mengatakan keberadaan gejala DPD di wilayahnya cukup besar. Dari jumlah delapan desa, terdapat 39 kasus suspek DPD dan tersebar di enam desa. Selain melakukan fogging, pihak Puskesmas juga turut menyosialisasikan agar melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M, yaitu mengubur, menguras, dan mendaur ulang yang menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sumedang, hingga akhir bulan Januari 2019, terdapat sebanyak 191 pasien yang menjalani perawatan. Sebanyak 47 warga masih menjalani perawatan. Untuk di wilayah Puskesmas Kecamatan Selatan sendiri, ada dari kita delapan desa, ada dari enam desa, sebanyak 39 kasus untuk kasus suspek DPD yang sudah direwat di rumah sakit. Kemudian yang kita sudah lakukan PE, ada beberapa titik ya. Di antaranya ini di Cimarebe ini, kelurahan pasangan baru, ada beberapa kasus, kemudian dilakukan PE, ternyata hasilnya, gentiknya 27 persen. Makanya kita harus lakukan fogging-fogging.